Pemirsa, kopi telah diminum selama ratusan tahun oleh manusia. Hanya seorang pembuat kopi atau barista yang bisa mengeluarkan cita rasa kopi. Saat ini saya berada di sebuah sekolah pembuat kopi atau sekolah barista. Kita akan melihat bagaimana seni membuat kopi. Barista itu sebetulnya artinya itu bartender. Tapi karena memang di dunia bartender itu, barista itu lebih banyak aktif sebetulnya di urusan kopi. Jadi akhirnya sekarang kebanyakan barista itu di identikalkan dengan cara orang yang membuat kopi. Orang yang meracik kopi. Jadi dari biji kopi, dihancurkan jadi bubuk, terus habis itu dia keluarkan jadi espresso, lalu disajikan kepada penikmat kopi. Kalau memang benar-benar mau jadi seorang barista yang sangat handalnya, nomor satu sih sebetulnya yang memang dia harus ada itu fashion. Kesenangan dalam membuat meracik kopi ini. Jadi sebetulnya sama kayak orang masak, kalau memang dia suka masak, akhirnya dia bisa jadi shakes yang terkenal. Setiap kopi yang kita perbeda, kita bikin itu setiap cangkir itu rasanya itu bisa beda. Kita selalu bisa bereksperimen, apa segala gitu. Dan kita tahu, misalnya kita bikin dengan cara ini hasilnya begini. Sampai akhirnya kita bisa ketemu poin tertentu yang kita dapat, wah kopi ini rasanya teman sekali. Bikin kopi itu bukan cuma kayak bikin begini, tapi juga ada seninya. Jadi ada kayak seni menggambarlah, seni menghiasnya, kayak begitu. Jadi akhirnya bukan cuma cantik di mata, di bibir, tapi juga di mata juga enak dilihat. Bilihan diminum juga orang bisa senang. So far, karena akhirnya hari pertama juga tampingnya belum konsisten buat ingin mekan kopi biar padat. Kenapa tadi, kendalanya kenapa? Karena sering gak konsisten. Hari ini baru, eh udah kenalin mesin, terus basic tekniknya sih bikin espresso.